eh kita buka kelasnya oke sudah di record ternyata baik sudah bisa melihat ya apa yang saya record kan ya eh sudah bisa melihat yuk kita bekerja baik ya sudah saya jelaskan pekan lalu aplikasinya apa saja ada yang cair lewat padatan padatnya apa cair lewat padatan gas lewat padatannya ya mungkin padatan dipisahkan dari gas dan air dan sebagainya ya seperti itu saja jadi intinya anda ingin melihat kalau ada padatannya entah itu padatan adalah bits bits ya apa kayak kayak apa ya mutiara melakukan mutiara kayak isian kolomnya atau padatannya berupa hal seperti ini adalah kolomnya ya kolom disini ada packing itu memakan padatan bisa memberikan hambatan yang sangat berarti baik ya sudah ada kemarin dijelaskan ada sifat-sifatnya seperti ini karakteristiknya seperti ini ya ini kemarin sudah jelaskan nah yang ini yang penting yaitu selalu ada selip ya selip itu selalu U gas dikurang U bisa partikel bisa apapun ya atau hal lainnya kemarin anda ketika memahami aliran gas cair ya ada uslip juga kan uslip disini adalah U gas dikurang U cairnya ya mengapa U gas pasti lebih tinggi karena dengan laju aliran yang sama dia dia densitasnya kecil ya jadi lebih cepat ya perginya lebih cepat selalu seperti itu ya maka dari itu mengapa kok ada slip ini kita harus pahami bahwa ketika kita menggunakan settling chamber seperti ini ya nah ini deltanya berapa U nya ya kalau padatannya besar maka delta ini makin besar kalau delta makin besar maka dia akan cepat turun ke sini tapi kalau padatannya kecil ya deltanya makin kecil dia mungkin akan sampai sini atau mungkin parahnya ya dia akan terlewat tetap terbawa gas ya ini namanya settling chamber ya kita bisa mengatakan itu settling chamber itu ada konsep ini juga dipakai sebetulnya di kolam flokulasi ya nanti kalau Anda belajar di pengelolaan limbah industri kimia ya PRTK mungkin ya namanya nah itu nggak hanya padatan dibawa oleh gas tetapi padatan juga dibawa oleh cairan ya padatannya bisa berupa flok dari limbah Anda bisa hal-hal yang lainnya dia harus cukup dengan waktu tinggal yang ada nah itu Anda punya kewajiban untuk bisa mendesain hal tersebut nah baik ya Anda bisa modalkan aliran fluida dengan padatannya seperti ini ya aliran fluida dengan padatan ya dianggap bola dulu ya kenapa supaya apa supaya diameternya gampang ya kalau enggak kalau bentuknya kayak gini kayak asteroid gini bentuknya ya 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 bingung ya nanti anda akan mengenam mempelajari ini nih itu kita bilang sperisidif ya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.